6 saksi dihadirkan pihak JPU KPK dalam sidang kasus korupsi 4 proyek di PUPR Muba yang berlangsung di PN Kelas 1 Apalembang. Di hadapan majelis hakim terungkap ke 6 saksi mengakui menerima fee proyek itu. 6 saksi yang dihadirkan pihak JPU KPK dalam sidang kasus dugaan korupsi 4 proyek PUPR Musibanyu Asit adalah DA, HR, HBR, NK, serta FS. Saat dicecar pertanyaan oleh majelis hakim, ke 6 saksi mengaku menerima aliran dana fee yang jumlahnya bervariasi. JPU KPK Taufik Ibnu Groho SH saat ditemui awak media mengatakan ke 6 saksi menerangkan ada fee untuk para pejabat seperti Bupati Muba 10% dan 3% untuk Kadis. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa dari ke 6 saksi ini menerangkan bahwa ada fee yang sudah diketahui secara umum 10% untuk Bupati, kemudian 3% untuk Kadis, 2% untuk PPK, 2% untuk PPTK, dan 1% untuk Koja. Bahkan ada salah satu saksi tadi Pak Ram, dia langsung menyerahkan kepada Bupati, kemudian oleh Bupati agar diserah kepada Musib. Akhirnya ada yang langsung kepada Bupati. Sementara itu Titis Rahmawati, pengacara dari Suhandi, Direktur PT Selara Simpati Nusantara, yang diduga penyuap Bupati Muba berkomentar bahwa klien hanyalah korban dari desain sistem yang disistematis. Kalau proses pelelangan memang diciptakan sebenarnya, saya pikir tidak akan terjadi hal-hal yang begini kan gitu. Cuma karena sudah diciptakan suatu sistem, terhadap proses pemenangan-pemenangan tersebut memang sudah diatur serapi mungkin. Dari awal dinas PPR-nya, terus lagi ke bawahnya lagi, ke PPK, ke PPTK, sampai ke POJA. Ya bagaimanapun, mau kerja yang benar juga yang nggak bisa. Titis juga berharap mereka yang diduga ikut menerima aliran dana FI itu, jangan luput dari jeratan hukum. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Majelis Hakim memfonis 4 terdakwa kasus narkoba dengan fonis 7 dan 8 tahun penjara. Atas putusan itu, kuasa hukum terdakwa dengan tegas mengajukan banting. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang lanjutan kasus narkoba yang melibatkan satu keluarga dan salah satunya merupakan okmung perawat di kota Palembang. Tiga terdakwa Farida, Debi, dan Marcelina diponis majelis hakim dengan hukuman masing-masing 8 tahun penjara. Dengan denda 1 miliar dan subsidiar 6 bulan penjara. Sementara Mat Geplek diponis 7 tahun serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Usai pembacaan fonis majelis hakim, Desmond kuasa hukum Debi dengan tegas mengajukan banding. Karena menurutnya majelis hakim tidak konferensif melihat fakta persidangan. Kami dari penaksian hukum terdakwa Debi, kami bersepakat kalau peredera narkoba atau bandar narkoba itu wajib diadili, wajib bertanggung jawab menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Tetapi, tetapi dalam fakta yang kita saksikan bersama, dalam fakta persidangan perkara ini yang kami jalani, kami melihat banyak sekali kejanggalan fakta-fakta yang terjadi dalam pembuktian terkhusus terhadap terdakwa Debi Destiana. Di mana menurut pendapat hukum kami, tidak memenuhi unsur 183 atau sekurang-kurangnya dua alat hukum yang sah hakim bisa menyatakan terdakwa tersebut bersalah. Dan khusus untuk terdakwa Debi, kami dari putusan yang dibacakan tadi, khusus untuk dua majelis yang menyatakan dan meyakinkan terdakwa Debi bersalah. Kami menganggap keyakinan majelis sakit tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang ada. Empat terdakwa yang salah satunya merupakan oknum perawat di kota Palembang ini terlibat dalam kasus narkoba yang diungkap jajaran Polrestabes Palembang. Tim Liputan TV Arisumsel melaporkan.